Halo, balik lagi di Garasi Koe. Masih dalam suasana liburan tahun 2021. Gue masih belum memberikan teman-teman tutorial. Tapi disini gue akan sharing seperti apa sih bengkel teman-teman gue yang di Jakarta. Beberapa ya, beberapa teman-teman gue yang ada di Jakarta. Karena liburan kemarin gue berkunjung ke bengkel mereka. Dan style mereka kayak apa ya? Kita let's check aja yuk langsung videonya. Thank you. Bino. Oke. Aduh. Apa kabar lo? Gini-gini aja. Iya. Perut tuh. Mau apa ya? Jauh-jauh. Bongkar. Bongkar lah. Bongkar apa? Kan? Bongkar tuh workshop. Boleh, boleh, boleh. Wah nih. Iya, yuk. Nah, ketemu garasinya si Bings Geri. Ya, begini emang. Maaf ya, sedikit ya. Enak nih. Punya ruangan sendiri ya kan. Kalau membantu, Pak. Dijadikan war. Hahaha. Bisa banget. Nah, ini aja. Ini sticker-sticker dari teman-teman By Caster. Ada. Siapa aja tuh? Ada Minkis. Ada yang punya channel. Wah, ada gue. Ada yang tau juga. Ada rumah sakit Cipto. Aku mau, bukan? Hahaha. Hahaha. Ini Royal Biket. Oh, ya. Ini Biket. Ini Biket gak tuh. Ya, gue punya tuh sticker Royal Biket tuh. Ini kok dong? Gila. Udah, gue langsung nilisnya tuh. Tubuh dan lain-lain. Uyuras, Uyuras. Mana Uyuras? Uuuuh. Uyuras. Uyuras nih. Kok gak bisa fokus ya? Hahaha. Ada jeansnya nih, kayaknya nih. Dekanya. Aduh. Do not pass. Wah, ini dong. Siapa tuh? Ganti. Kayaknya harus ketepat nilis. Iya, sini aja. Gue gak ada yang utama lo yang nyebut ya? Hahaha. Gok. Gok. Oke, masuk ya. Ini apa nih? Itu, itu sebenarnya ke toren air sih. Cuman mau rencananya sih, gue pengen ruangan gue nanti cepat nanti. Rencananya nanti. Mantap. Berarti kesini udah pindah lagi ya garasinya nanti ya. Iya, insya Allah. Maaf. Ini rupa. Jadi, langsung aja deh di workshop seadanya dulu ya. TAP. Oke, kita langsung masuk aja nih. Nah, itu ada mukanya apa tuh? Ada mukanya. Kalau pernah ngeliat film. Apa nih namanya? Godfather. Oke. Godfather ada. Nah, gitu-gitu. Nah, gitu-gitu. Banyak banget tuh bahannya. Banyak banget. Ya, gitu lah. Ada yang bisa buat gue bawa pulang, mbak? Emang kelahpuan dulu kan itu mah. Satu-satunya masuk katong. Ada lah ya kan. Itu yang jadi dan setengah jadi. Ini apa, aneh? Itu padahal gue gak suka sama kamerikan muscle car. Tapi, kebetulan aja dikasih kesempatan buat ketemu. Ada tantangan aja tuh? Ada, itu asli tuh tantangan asli nih. Mana? Tantangan asli nih. Kalau gak suka gue pulang ya? Eh, enak aja lo. Lo gak suka. Itu, Pak. Itu ada. Itu saya, Pak. Ide. Eh, apaan nih? Eh, itu majority custom competition tahun berat, 2019. Terus? Offroad. Murtadoz? Daikis Murtadoz itu adalah sebenarnya sih, itu anak-anak komunitas mobil civic yang suka sama Daikis. Satu lagi nih, paling ujung nih. Juara satu. Boong tuh bohong. Tempelan. Tempelan. Juara satu apaan nih? Tau kok tau nih yang si Helo ya? Kok Helo sih? Si Helo? Si Helo? Si Helo. Si Helo. Si Helo. Si Helo. Gremedia. Dia nih, bengkelnya. Banks Garage. Bengkel gue keren loh. Kawarma di dalam. Tuh, kawarma di dalam kan keren. Bukan lokat pijat ya? Di oramanya dong. Ah, iya bosen. Ada yang mau gak? Ada yang mau gak? Ada yang mau gak ya, maulah. Ini dong, ini dong. Booo. Wah, iya nih. Kok pernah ikut nih? Yang diadain sama si Reksa. Reksa Holiras ya ini. Boong, boong. Iya nih, Om Atid. Aku pikirnya Om Atid lah. Nah, meja lu ya ini. Meja yang berantakan ini. Gue suka banget sama golf. Gue jatuh cinta banget sama golf. Kenapa? Tau ya bentuknya lucu aja. Simple gitu. Tapi, eee... Mau diapain aja enak. Udah terinspirasi dari mana? Menurut gue. Ya, dari si YouTube-nya itu loh. Hmm, cakep nih. Jelasin sedikit dong, lu. Spek nolgilnya nih, yang golf aja. Anjir. Merdian gue loh. Speknya apa nih? Brandnya? Ilang coy, lupa gue. Orang-orang pernah nanyain sih ini. Karena dia... Real toy, bukan? Eh, lupa. Kayaknya real toy, tapi gak tau deh lupa. Karena... Itu dia yang gue bilang. Gue suka golf. Gue cari golf yang aneh-aneh. Ini golf mark 4. MK bukan? MK. MK 4. MK 4. Tapi dua pintu. Eh, dua pintu. Sorry. Tapi empat pintu. Karena rata-rata orang. Oh iya, MK. Yang empat pintu ya ini ya? Iya, rata-rata orang. Dua pintu, dua pintu, dua pintu. Gitu. Kayak... Ini Mk5. Coba, coba, coba. Bau ketek lu anjir. Buset. Gue punya MK5 juga empat pintu. Biasanya dua pintu kan. Nggak jorek. Namanya book store yang ada dua pintu. Ini Mk5. Terus gue bikin... Kalau lu tahu Harley Quinn. Di golf itu ada Harley Quinn yang warna-warni. Edisi limited. Gue bikin... Wah, Harley Quinn nih. Gue bikin Harley Quinn. Bannya turbo miniscale. Ini ban turbo. Ban turbo. Omanggar. Yang ini dijual juga? Ini dijual kalau dia mau. Nah, kalau store ini Banks Garage. Boleh dong di-share sedikit. Dari awal mulanya. Gue awalnya itu koleksi. Gue koleksi. Dari tahun 2009. 2008 lah. 2008 mulanya. Udah senior banget gue tuh ya. Koleksinya. Tahun 2008 gue masih SMP. Boong. Beli gue dari tahun. Gue koleknya disini. Gue dari tahun 2008 mulai beli-beli. 2009. Tempat males. Karena... Kebanyakan pantas ikar ya. Hmm. Terus saya... Dulu tau misalnya lo mahal. Murat-murat road wheel. Belum kerja kan tahun gitu. Pas 2010 udah kerja. Baru gue mulai beli-beli tuh. Dan fokusan gue ya. Real car. Fokusan gue real car. Jepang. Eropa. Dari dulu juga fokusnya ke Eropa. Terus bisa sampai ke Daikas? Akhirnya ke custom tahun 2017. Yang terakhirnya last question gue. Pesan lo buat temen-temen yang baru mau mulai custom. Atau yang sekarang lagi ngejalanin custom. Jalanin aja lah. Terus. Apa ya. Trial and error itu. Eee. Bukan berarti lo gagal. Ya SMA juga tergantungan error. Oke. Terus ya hasil lo jelek. Bukan berarti lo jelek nih. Engga. Ada prosesnya. Ada waktu yang harus lo pake. Itu kan. Ada waktu yang kebuang. Ada tenaga yang kebuang. Ada effort. Iya, iya bener. Sebenernya itu yang harusnya bisa dihargain sama... Customer? Orang. Gak mau orang. Oke. Kan. Usaha lo untuk mencapai titik. Itu kan. Gak cung. Gak bisa. Gak segampang lo dibalikin sama tangan. Gitu. Kalau kan sama di bahasa. Sip. Gitu, Pak. Thank you ya, Bings. Untuk waktunya. Sama-sama. Udah mau digerobok bengkelnya. Sama-sama bengkel gitu, Pak. Ini keren banget. Udah mau berbagi ke temen-temen yang lain juga. Ya sharing, Pak. Siapa gue sih follower gue dikit, Pak. Oke, Bing. Thank you banget. Thank you. Sampai ketemu lagi dan kita ke garasi yang selanjutnya. Bye. Sampai ketemu. Bersama. Bye. Ya, kali ini ada di bengkelnya Reksa ya? Holy Rush Holy Rush Monggo om Reksa Coba dong diceritain nih Apa tuh? Apa ya? Main day case Main day case customnya Udah lama belum sih lo? Gue main day case Dari 2017 awal 2017 awal 2016 Gue cabut dari Perusahaan tempat gue kerja Gue main hobinya itu gue Awalnya itu di mokit Oh mokit? Ya main di 24 Tapi karena mokit Terlalu mahal Untuk bahannya Dan agak susah juga Untuk di custom Akhirnya Gue main di 64 Dari Hot Wheels 2017 2017 awal Ya, terus sekarang Nama ya Gue tau banget nih dulu Namanya Holy Rush ini RE37 ya Pertama kali gue kenal sama lo Nama ya Awal gue itu RE37 Awalnya itu Emang akun IG pribadi sih Enggak untuk Bukan untuk day case Ya bukan untuk day case Tapi Karena sudah Gue campur disitu Lumayan followersnya udah Naik juga Akhirnya gue tetep pake akun pribadi Di RE37 Namanya Sekarang Pasti tau dong Nama instagramnya Apaan sih Biar temen-temen tau nih Sekarang nama gue Di instagram itu Pake nama gue Holy Rush 37 Jadi tetep 37 nya tetep dipake Kenapa Holy Rush? Karena gue Kalo Di day case Gue lebih seneng Untuk Rusty Makanya gue Lebih banyak ngulitnya itu Adalah Di Karat sih Makanya Nama gue Gue kasih nama Holy Rush Oke Lu kan Lebih ke Rusty ya Rusty Temen-temen day case yang lain kan banyak juga nih Yang main Rusty Gue ambil contoh Om Atid Kemudian Om Alid Dari day case edition Yang jadi pembedanya Holy Rush Sama Rusty nya temen-temen yang lain Ada ga sih? Pembeda? Kalo pembeda sih Ciri khas lu sendiri deh kasarnya Ciri khas ya Ciri khas ya Ciri khas semuanya Semua orang yang main Rusty Pasti punya ciri khasnya masing-masing ya Soalnya kalo Rusty itu kan Kita ga ada patokan Mau Bagusnya harusnya Karatnya seperti apa Kayak gimana Enggak sih Semuanya itu berdasarkan adalah Ya imajinasi lu Untuk ngeliat karat itu seperti apa Oke Kalo gue lebih ke karatnya sih Imajinasi gue adalah lebih ke realnya gitu Jadi pengennya gue terlihat agak real Jadi kalo lu liat dari postingan gue Dari awal itu karat gue tuh selalu berubah-ubah Gue ga pernah satu Yang sama terus sama gitu engga Karena gue akan mencoba untuk coba karat yang lain Kayak Om Atid Om Atid itu Kalo menurut gue Dia sangat konsisten Untuk main karatnya itu Dia main Main Burn fieldnya itu tuh Cakep Apalagi dia kalo Buat Kayak Ya Pemik-pemiknya lah Kekil-kecilnya itu Itu dapet banget dia feelnya Itu sih kalo karat ga ada yang Ga ada yang bagus Ga ada yang mudah sih Semuanya ya Gue bilang karat itu salah Punya rasa masing-masing ya Oke Nah kalo misalnya Gue pribadi kan die case custom nih Buat pemasukan ya Pemasukan utama Kalo misalnya di Holy Rush Itu hanya sekedar penyaluran hobi Atau memang jadi pemasukan utama juga Awalnya hobi Awalnya hobi Ya tapi sekarang Karena sudah banyak Karat yang gue hasilin Dan itu menghasilkan Sekarang jadinya Jadi penghasilan utama Gue sih Oke Jadi penghasilan utama juga Berarti ya Kalo misalnya itu Menjadi pemasukan utama juga Buat lo Boleh ga di infoin Rate Harganya sendiri di Holy Rush Buat gue dapetin daya case nya Holy Rush Berapa sih yang harus gue keluarin kocek Rate gue itu bervariasi ya Standarnya gue yang ga butuh waktu banyak Pengerjaannya cuma sedikit Dan ga terlalu ribet Itu gue standar itu di angka 750 750 750 750 Dan lo terima Commission law lah Om Ring Commission law gue ga terima Karena dulu pernah gue terima Dan itu gue untuk mendapatkan feel sama Pelanggannya gue yang pengen dibuat karat itu gue suka ga dapet Oke Makanya itu gue Kayaknya itu ga akan Gain aku preko sih Jadi lo ngebuild Berdasarkan diri lo sendiri ya Dengan ide yang ada diri lo Ya Oke next Mas untuk tahun 2021 Apa sih target lo? 2021 target gue itu lebih terkonsep sih Untuk karya yang gue hasilin tuh bisa lebih terkonsep Dan itu konsisten juga sih Akan ada Youtube channel juga ga? Youtube channel insya Allah gue akan buat lagi Kalau sekarang gue masih buat sama temen-temen gue itu di Day Case Highlight Oh Day Case Highlight ya? Oke Oke last question nih dari gue Pesan-pesan buat temen-temen customizer yang baru mulai Atau yang sekarang sedang menepuni dunia custom Day Case Ada ga yang mau lo sampein buat kita-kita? Kalau pesan gue sih Kalau mau terjun di dunia custom Di Day Case Lo pilihin dulu tentuin Yang mau di jalanin Di tipenya mau custom seperti apa Mau main clean Mau main rusty Mau main off-road Itu lo tepunin satu dulu Dan satu dulu lo liat Lo cari channel Youtubenya Siapa sih yang lo suka Karya siapa sih yang lebih pas dia lo untuk diliat Lo tepunin disitu Kalau ada channel Youtubenya Lihat tutorialnya Bagaimana cara membuatnya Jangan pindah ke mentor yang lain dulu Tetap di satu mentor Kalau udah menguasainya Baru lo bisa bervariasi untuk ganti-ganti lihat-lihat yang lainnya Itu sih pesan gue Oke Dari tadi kan kita ngomong HolyRust-HolyRust mulu nih Gue ga tau nih Instagram lo Atau mungkin temen-temen yang di rumah pengen tau Instagram lo Boleh dong lo info-in Instagram gue HolyRust37 Lo bisa lihat hasil tarya gue disitu Kalau lo suka lo bisa follow gue Oke Omrek thank you banget Omrek untuk waktunya Sampai ketemu lagi nanti 2021